PENANGANAN COVID-19 Bahkan kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, pemotongan anggaran pasti terjadi Nah, itu kan pasti berpengaruh ke pengadaannya, terutama yang sudah berjalan Gimana tuh Pak, seharusnya instansi menyikapi situasi seperti itu? Pertama, sebaiknya kepala OPD sebagai pengguna anggaran membuat skala prioritas pengadaan dulu Misalnya, bisa dibuat tabelis paket dari yang paling prioritas Ditaruh di urutan paling atas Terus, diurutin ke bawah sampai yang ke paling rendah skala prioritasnya Untuk menentukan suatu paket ini prioritas atau tidak Bisa ditelaah resiko kalau pengadaan tersebut ditunda atau batal dilaksanakan Pengadaan yang jika dibatalkan atau ditunda akan beresiko besar terhadap pelayanan publik, kelangsungan organisasi, atau mempunyai konsekuensi hukum Misalnya pengadaan yang sudah memasuki tahap kontrak, maka menjadi prioritas utama untuk tetap dilaksanakan Dan begitu juga sebaliknya Hmm, jadi progres suatu paket pengadaan juga bisa jadi salah satu indikator untuk menentukan apakah paket tersebut prioritas atau tidak ya Oke, terus kalau sudah tahu yang mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas, gimana pak? Nah, sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran Mestinya paket-paket pengadaan yang ranking prioritasnya di bawah dan masih bisa ditunda Itu yang anggarannya dipotong dan direfocusing untuk penanganan covid-19 Tapi pak, kadang masih ada instansi yang pemotongannya modal pukul rata sekian persen Nah, itu gimana pak? Tuh, mungkin karena memang butuh kecepatan dalam mengambil keputusan karena ada kondisi darurat Dan kondisi organisasi kan juga beda-beda Organisasi besar tentu akan perlu waktu koordinasi agak lama Tapi sebenarnya enggak terlalu masalah Prinsipnya sama Cuma kadang kalau sisa anggaran tidak mencukupi untuk membiayai semua paket-paket prioritas Dan tidak dapat ditunda Maka perlu sedikit penyesuaian dalam proses pengadaannya maupun pembayarannya Nah, ini dia nih penjelasan yang ditunggu-tunggu Gimana cara pengadaannya? Gimana pak? Santai, santai Mr. Kepo STMJ-nya diminum dulu Itu pakai madu Sumbawa loh Produk lokal UMKM Oke, biar gampang Saya share screen ya Jadi, tadi untuk pengadaan yang tidak prioritas Maka ditunda dulu dan anggarannya untuk dipotong atau di refocusing Untuk paket-paket pengadaan prioritas dan tidak dapat ditunda Maka dilihat lagi Sisa anggaran yang ada Kalau masih utuh Ya lanjut saja seperti biasa Kalau sisa pemotongan hanya bisa untuk membayar sebagian pekerjaan Maka dilakukan upaya penyesuaian ruang lingkup menjadi lebih kecil jika dimungkinkan Jika tidak memungkinkan Maka paket tersebut tetap dilanjutkan Namun kekurangan pembayaran dibayar menggunakan anggaran DPA tahun depan Tapi, kalau anggaran sama sekali sudah tidak ada Maka pekerjaan tetap dilaksanakan Dan seluruh pembayaran dibayar menggunakan anggaran DPA tahun depan Nah, untuk konteks pembayaran yang tertunda Agar dibuat klausul dalam kontrak terkait penundaan pembayaran tersebut Aman gak itu pak? Kan ada penjelasan resmi dari Kementerian Dalam Negeri dan LKPP Yang dituangkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Oke, siap Wah, terima kasih penjelasannya pak Saya izin share ya pak Oke четыpengelas dakis Pembeli nahi pak Kepala LKPP Terima kasih.